Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Gekrit Kemarin gue gak sengaja lagi mainin hp Tiba-tiba muncul notifikasi dari toko online Pas gue liat ada notifikasi belanjaan gitu ya Penawaran dari salah satu seller di toko online Pas gue liat lagi Oh golok nih, goloknya murah banget Sekitar harga di bawah 100 ribu Gue penasaran nih, golok 100 ribu itu kayak gimana sih 100 ribu ke bawah ya Ini murah bener-bener murah banget Mudah-mudahan sesuai sama yang digambar Biasanya sih gambarnya itu suka menarik Bikin orang suka gitu ya Tapi kita liat aja gambarnya Tapi sebelum kita mulai Jangan lupa untuk dukung terus channel Gekrit Biar terus berkembang ya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe Kalau kalian suka Boleh di-share juga ke kawan-kawan Itu sangat ngebantu gue Kalau gak suka ya gak usah lah Gak usah di-subscribe juga gak apa-apa Yang ikhlas aja Oke kita lanjut aja Ini kotaknya Boxnya lumayan rapih lah packingnya Sellernya juga responnya cepat Terus dari pihak toko online-nya juga pengirimannya Cepat banget Padahal ini dari kabupaten Sukabumi Sukabumi Jawa Barat Ngirim ke Jakarta Lumayan sekitar 2 harian lah Lihat cepat banget Kenapa ya Kalau toko online itu ngirim Ditulisin golok Bisa dikirim Ke GNA atau GNT Padahal kalau kita sengaja kirim Itu susah banget Gak boleh Gak boleh senjata tajam Apa karena mereka jualan Padahal kan kita juga Sama Oke kita langsung buka aja packingnya Kita buka aja Bismillahirrahmanirrahim Packingnya lumayan lah Lumayan rapih Mesti dibungkus kardus lagi Kalau lapisan kardus kedua Oh plastik Ada lapisan lagi kardus Wow Ini guys Goloknya Ini ukurannya Kecil banget ya Kita lihat-lihat dulu bagian luarnya Dari Oke eh dari Bentuk gagangnya Kerapihannya kurang Ini model gagangnya Model full tank Jadi Si dari bilah itu langsung kesini Langsung nyampe ke gagang Terus di pen Pennya 3 Gak ada ukir sama sekali Gak ada ukir sama sekali Pembuatannya juga kasar Ini ngenteng banget Lelak bantengnya Biar gak keluar Oh iya Sekedar tips Kata orang-orang jaman dahulu Yang pakar ke golok Itu cara Ngebuka golok Dari sarungnya Beda Antara Kita mau ngeliat Sama Kita mau pakai Buat Apa gitu ya Buat keperluan Kalau mau ngeliat Cara mekanin Seperti ini Yang dikeluarin Sarungnya Yang dikeluarin Nah Beda lagi Sama yang Mau dipakai Kalau mau dipakai Kan Bismillah Oke Kita lihat Lagi Kita ulang lagi Barisan itu Cuman Info aja Informasi Buat Kawan-kawan Yang mungkin Belum tau Dari bagian Sarungnya Masih keliatan Kasarnya Banyak Lubang-lubang Yang perlu Ditambal Ini juga Kasar Ada Kapal Wajar sih Dengan harga Yang Segitu Murah Harga Di bawah Cepe Kalau Kalau gue disuruh Bikin juga Bang Tolong Bikinin Golok Berayang Harga Di bawah Cepe Deh Wah Gue Angkat tangan Makan Apa Gak Oke Kita buka Buka aja Goloknya Bismillahirrahmanirrahim Kita Linggat Bagian Bilahnya Panjang Bilah Sekitar 23 Sekedar Info Jangkalan Gue Kurang lebih 22 23 Ini Sepanjang Bilahnya Sekitar 23 Gagangnya Kecil Banget Tapi Lumayan Pas Digenggaman Tapi Ini Kayak Sakit Gitu Ya Agak Kasar Banget Disininya Dari Pembuatan Ininya Masih kurang Halus Terutama Disini Gorok-Borok Kita Bisa Puter Bagian Bilahnya Itu Sama Seperti Biasa Golok-golok Online Bakas Tempaan Bakas Ini Gerinda Kasar Banget Kelihatan Ini Ada Cap Dari Pembuatnya Cap Sebelah Kiri Memang Sebelah Kiri Ini Garis Ini Bikin Garis Njuga Niat Nggak Niat Niat Nggak Lurus Gitu Nggak Lurus Dari Ini Yang Sini Lebih Kebawah Lebih Di Atas Terus Ini Ini Buat Apalah Nggak Tau Cuma Sebelah Doang Sebelah Sininya Engga Sini Lihat Ini Melintir Bagian Beranya Agak Depannya Gini Jadi Nggak Ngurus Beranya Jadi Agak Gini Ketebalannya Sekitar 3 Million Mencukup Tipis Golok Ketajamannya Ketajamannya Jajal Ketajaman Kita Jajal Apa ya Ada Serotan Sama 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 Sekali Enggak Mempan 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 Sih Dipaksain Sama Cuma Gini Doang Ketajaman Kalau Dini Putus Lah Jadi Masih Belum Tajam Jadi Untuk Harga Yang Segitu Ya Lumayan Lah Kalau Gue Disuruh Ya Kayak Gue Bilang Tadi Mungkin Gue Juga Nggak Mau Buat Ini Mungkin Produksinya Banyak Kan Bikin Seru Seru Nyanteng Kayu Apa Katanya Dari Yang Di Deskripsinya Gue Lihat Kayunya Kayu Jati Entah Jati Mana Jati Agak Luceng Kayu Jati Kenteng Oh Iya Ini Awalnya Mungkin Di akhirnya Ini Gue Kasih Lihat Setelah Gue Kasih Sentuhan Sedikit Gue Poles Dirapih Rapihin Bagian Bilahnya Gue Rapihin Nanti Hasilnya Seperti Makesh Seolah 1x 3x 1x 0x 1x 0x 0x 6x 2x selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati